Intro Ini adalah petualangan yang sangat liar Saat kami menelusuri jejak-jejak amat misterius di Rimba Blantara Mengungkap berbagai rahasia alam yang hingga kini belum terpecahkan Intro Gunung Selamat di Jawa Tengah dingin dan basah Ketika beberapa pecinta alam mengaku melihat kucing besar seperti harimau Jawa di gunung ini Setelah memburunya belasan kali, kini kami terusi kembali Mungkinkah itu harimau Jawa yang kami cari? Yang pasti, para saksi mata tahu persis mana macan dan mana harimau Betulkah hewan yang mereka lihat itu harimau Jawa yang telah dianggap punah itu? Sebelum kejadian itu, di pos 2 kita sudah nemuin tulang-tulang banyak cinta harimau makan Profesi mereka sebagai pecinta alam dengan pendidikan yang tinggi Memastikan mereka tahu persamaan dan perbedaan antara sosok macan tutul dan macan kumbang dengan sosok harimau Jika kucing besar itu benar-benar harimau Jawa, maka ini akan menjadi sebuah petualangan yang sangat berharga bagi ilmu pengetahuan Masalahnya sekarang, kami telah berkali-kali memburu harimau Jawa di banyak gunung di Jawa Ujung-ujungnya selalu berakhir dalam pertanyaan besar Hewan sungguhankah iya? Atau hewan metafisik? Kalau saya sendiri, saya nggak setuju dinyatakan gunung Soalnya saya melihat sedikit Berarti, kesimpulannya sebenarnya harimau Jawa itu masih ada? Masih ada Kami berharap, gunung selamat benar-benar membuktikan bahwa harimau Jawa masih ada Karena terletusan eplosif lemah gunung selamat yang banyak memuntahkan debu Dengan atau tanpa kubah lava Memungkinkan sesuatu yang hidup di dalamnya masih terpelihara Begitu pula harimau Jawa yang mungkin juga masih terselamatkan dan terus hidup hingga kini Dengan tinggi 3.432 meter Serta alam liarnya yang dipadat dirimba Gunung selamat lebih dari cukup sebagai pelindung hewan seperti harimau untuk bertahan hidup Sekarang kita ada di Bambangan Salah satu pintu gerbang untuk naik gunung selamat Kita masih sangat penasaran dengan keberadaan harimau Jawa yang katanya sudah punah Tapi di beberapa gunung di Jawa justru banyak orang pernah menemukannya Termasuk juga di gunung selamat ini Beberapa orang warga pernah menyumpai harimau loreng atau harimau Jawa itu bersama dua ekor anaknya Mungkin kita akan menemukannya Setelah perjalanan amat panjang Kini kami mulai berhadapan dengan medan pendakian yang berat Suhu dingin dan sisa hujan menyulitkan langkah di permukaan tanah yang berlapis pasir vulkanik Betulkah berapa cinta alam itu melihat harimau Jawa di gunung ini Hutan hujan tropisnya yang rapat memang memungkinkan harimau untuk hidup Terus dari puncak itu kan sekitar area pos 3 pos 2 itu Mas lihat itu tidur dia sama anaknya yang kecil kecil Karena dia kan takut mas Jadi dia langsung jalan pelan Hidupnya itu juga lagi tidur Jadi dia terpelan Baru begitu jauh dia baru Baru begitu